Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Berbicara tentang iman Kristen mungkin ada diantara Bapak Ibu Saudara yang berpikir bahwa iman Kristen adalah iman yang tidak mudah untuk dipahami Karena seringkali Bapak Ibu Saudara menjumpai hal-hal yang berada di luar menalai pikir manusia Salah satu contoh adalah yang ditulis Yesaya di dalam pasal yang ke-53 ayat yang ke-10 Demikian bunyi firman Tuhan Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah Ia akan melihat keturunannya umur akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Nah Saudara kalau kita membaca kalimat yang ditulis Yesaya ini kita mendapati bahwa Allah itu punya kendak meremukan anaknya sendiri Bahkan ini anak tunggal Saudara dan itu mau diremukan olehnya Hal ini tentu saja tidak masuk dalam logika pikir kita Kita berpikir kok tega banget Bapak yang harusnya mengasih anak malah punya kendak meremukan anaknya dan ini anak tunggal Saudara Di sisi yang lain anak tunggal ini pun juga mau taat, mau tunduk Dia menyerahkan dirinya untuk diremukan sebagai penebus salah Sebagai korban yang dia persembahkan kepada Allah Bahkan korban yang tergantung di atas kayu salib untuk menebus kesalahan Atau lebih tepat menebus dosa manusia Sehingga orang-orang yang percaya kepada anak tunggal Allah ini Boleh memiliki hidup yang kekal Makanya disebutkan disana dia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut bukan sekedar lanjut Tetapi punya hidup selama-lamanya Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Nah Bapak Ibu Saudara sekalian inilah hal yang di luar nalar pikir kita Dan mungkin kita akan mengatakan ini gak masuk di dalam logika pikir kita Saudara sekalian Memang hal-hal ini sulit untuk dipahami Tidak mudah untuk dipahami Namun bukan berarti iman Kristen itu iman yang tidak masuk akal Justru iman Kristen adalah iman yang melampaui akal Dimana kita manusia tidak sanggup untuk memikirkannya Bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah Sanggup untuk memikirkan sang pencipta itu dengan tuntas Maka itulah sebabnya Iman Kristen adalah iman yang melampaui akal Justru kita harus mengerti bahwa dosa itu adalah hal yang serius di hadapan Allah Dan itulah sebabnya Allah menyelesaikannya juga dengan serius Bukan dengan seadanya Bahkan anak tunggalnya sendiri diremukan oleh dia Anak tunggal mautak apadanya Menempuh jalan salib Mati di atas kayu salib Untuk menyelesaikan dosa manusia Karena memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan dosa manusia Selain daripada Allah menyatakan keadilannya Maka ada yang harus menanggung hukuman Dan di sisi yang lain Allah juga menyatakan kasihnya Maka juga ada yang menanggung hukuman itu Jadi keadilan ada yang dihukum Kasih ada yang menanggung hukuman Nah inilah hal yang mungkin sekali membuat kita sulit mengerti Sulit untuk kita paham Tetapi bukan berarti tidak masuk di akal kita Inilah kebesaran dan kemuliaan Itulah sebabnya saudara sekalian berbicara tentang penebusan Harusnya setiap kita yang percaya kepada Kristus Dipenuhi, dilimpahi dengan rasa syukur yang begitu besar Akan kasih Allah yang luar biasa Akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib Sehingga kita bisa menempatkan penebusan dosa Dan memiliki hidup yang kekal Kiranya kebenaran firman Tuhan ini Boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian Dan memiliki hidup yang dihukum